I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way, and guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away, but I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes face. Back timnas Indonesia, Jordi Amat sudah pernah menghadapi dua bintang top dunia. Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi ketika masih bermain di La Liga. Amat pun membagikan pengalamannya tersebut. Jordi Amat memang sudah kenyang pengalaman bermain di La Liga. Tak heran jika sederet striker top pernah ia hadapi secara langsung. Sejak mengawali karir profesionalnya bersama Espanyol pada 2010, dia sudah sempat merasakan karir bersama sejumlah klub La Liga, mulai dari Rayo Faicano hingga Real Betis. Pada momen-momen itulah. Bet kelahiran Barcelona ini mendapat kesempatan berharga untuk bisa berduel dengan pemain-pemain bintang dunia yang berkaryar di La Liga. Tak terkecuali Lionel Messi yang lebih dari 15 tahun merumput bersama Barcelona maupun Cristiano Ronaldo yang nyaris satu dekade berseragam Real Madrid. Jordi Amat mengakui. Pengalamannya menghadapi pemain-pemain level dunia, seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo memang sangat membekas diingatannya. Jika disuruh membandingkan, Beck berusia 30 tahun ini mengakui bahwa sir tujuh jauh lebih sulit dijaga ketimbang La Pulga. Terutama ketika masa-masa puncak dalam karirnya. Pasalnya, pemain yang kini merumput di Liga Super Malaysia bersama Johor Darul Takzim itu sangat mengakui bahwa Ronaldo memang jauh lebih kuat secara fisik ketimbang Messi. Saya sudah menghadapi keduanya. Mungkin, Cristiano Ronaldo ketika berada dalam puncak karirnya jauh lebih kuat untuk dijaga. Ini adalah pertanyaan yang sulit, kata Jordi Amat saat menjawab pertanyaan netizen dalam sesi question and answer, kia, di akun Instagramnya. Terlepas dari hal itu, Jordi Amat memilih untuk memberikan dukungannya kepada Lionel Messi bersama tim Nas Argentina di Piala Dunia 2022. Dia optimistis, La Albicileste mampu menumbangkan lawan-lawan yang akan dihadapinya pada partai final. Meskipun demikian, Jordi Amat mengakui bahwa dua calon lawan Argentina merupakan lawan yang tak mudah ditaklukkan. Lionel Messi layak untuk meraih gelar Piala Dunia 2022. Namun, Perancis dan Maroko adalah tim yang sangat kuat, kata Jordi Amat menjawab pertanyaan netizen. Jordi Amat dan Sandy Walsh telah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Bagaskarala Zuardi Saat ini, Jordi Amat tengah menjalani masa-masa persiapan terakhir bersama tim Nas Indonesia yang tengah menggelar pemusatan latihan, TC, di Bali untuk menghadapi Piala AFF 2022. Mantan pemain tim Nas Panyol U21 itu memastikan bahwa skuad Garuda memiliki ambisi yang besar untuk menghadapi ajang dua tahunan ini. Pasalnya, menurut Jordi Amat, tim asuhan Shin Taeyong sudah bekerja sangat keras selama berlatih intensif di Pulau Dewata. Hal ini dilakukan guna mewujudkan ambisi besar di Piala AFF 2022. Kami telah bekerja sangat keras selama pekan-pekan ini. Meraih gelar Piala AFF 2022 tentu menjadi target kami, katanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!